besok kapal mikrofon bismillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillah puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah untuk yang kedua kalinya pada acara puncak ataupun acara inti pada malam hari ini kan kita isi dengan rangkaian-rangkaian kisah yang masih bernapaskan islami dimana kita angkat dengan sebuah judul hancurnya hati di pelabuhan cinta oh maka kanak juga riwayat-riwayat islami pernah membuka sejarah tepatnya yaitu di wilayah kutat timur tengah mana jauh 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 tidak bisa dikisahkan melurung kisahkan melurung kisahkan melurung kisahkan lirah pengarun pahorongan bintang yang berkisahkan tujuh kaca di situ punya dia malam pernah membuka riwayat di wilayah Kutak Sam di mana letaknya Kutak Sam pernah membuka riwayat hidup sebuah keluarga miskin cuma kaya akan ilmu agama nah ini hebatnya biar kadabah harta cuma berilmu ada kita nih kebanyakan sebaliknya sudah berilmu kada baca yasin bajujuk rumah cundung hatap paculan tawing guguren kooperasi tagian hari-hari ini hari-hari kunyuk-kunyuk berjari kadata titirlah sakitnya ini riwayat sebuah keluarga miskin harta tetapi kaya akan ilmu agama dalam sejarah mencatat hidup sepasang suami istri dan satu orang anak wanita dalam sejarah mencatat seorang anak wanita ini yang diberi nama oleh kedua orang tuanya yang bernama adalah Siti Hamidah riwayat mencatat kesakitan Hamidah itu luar biasa cakap ibadah kita disungkai itu susahnya luar biasa rumah halus dua depas lagi empat rumah udah susah tiba pakaian Hamidah satu kering di badan lebih banyak lapar daripada sus apa lebih banyak lapar daripada kenyang ya Allah kasihan dihlo dasar bujur orang susah ya Allah ya karim daripada susahnya keluarga Hamidah nih tali kutang dia beliin sabalah sabalah ucus sabalah bila ranta apa daripada susahnya rumah Hamidah nih jawat 16 tahun nak kawang ganti bila nyaman apa secawatu di sungai nih ya Allah dua jam mengucak timbulan saluang jurang siapa pulang memutas gawiran bila jamur jawat jamur dirian ya Allah jawat kaya hancar tak banyak luangnya pada kainnya bila gugur pada jamuran karing lalu jepun makan lejepun rumah Hamidah nih dua malam kada berjawat lagi kan daripada susahnya lihat di umanya Hamidah tuh nangeran susah juga jarang makan ada nasa minggu sekalih nyer makan kadang setengah bulan sekalih nyer makan jadi umanya Hamidah nih berhirak nih juga dua bulan sekalih nyer berhirak anak apana nih hirakan makan kada daripada susahnya Hamidah nih benyucak waktu pang di rumah orang susah ini ada ini nah Alhamdulillah iya curung ya kita tes dahulu nah lu jujur aja naman aja lu tes dulu ya nangkacau lu bini tuh lu tes bila kadang nyaman dia jadi yeheh jaguar lalu ya Merah suizo kan ngapa kandung berganti ngeri pada harajian lu obendo paduand bineri beres nereh betul-betul sakit paruternya maulakan olon sosone bila lindung malam kada usah panas kada usah manis nampanting kantar ini sesuatu kan bilinya kantar kudusah diminum dikacak-kacak omah dinginnya banyo aja dan panetia dingin mengolahkan desara mahrumati olon jam lima kemarin mengolahkan pukul sablas disuruh dingin banyo daripada susahnya keluarga hamidah nih umah bepanya tujak kurus awak puritnya curing bila duduk di bentangan berdiri beluang bentangan ada orang liwat eh orang luang wanut saku eh daripada kurusnya nih umahnya hamidah tuh kurus awak cuma lubak bahunya konekotik jepun dua mahram hantu terserapiannya lagi daripada kurus nyawa umah-umahnya hamidah nih bila bahira tahikai miguri ngeluar eh orang kurus tuh sesuatu luang burit kayak luang kalib mustahil orang kurus berhira tahikai loka daripada susahnya nih cuma Allah berikan nekmat nangaran nekmat tuh pulang buaya kadetan tuh harta banyak amas pikul kadetan tuh kecantikan syukuri nemat sedangkan hamidah meskipun susah akan harta tetapi dalam sejarah kecantikan hamidah luar biasa satu kali laki-laki memandang kepada hamidah seribu tahun takkan terlupakan lihat orangnya nangaran hamidah ya Allah ya karib rambut panjang mata seindah bintang kejorah hidung mancung bibir tipis lihat nangaran hamidah nih pulang gulo handep coba kan panjang angsa maner eh umana Tuhan ada paham juga lihat nangaran hamidah nih pulang buaya Allah ya karib pak kakas nih syarabah kancang burit gana sosok no-no-no kamera dasar mahintalo sosok masih mahintalo eh sosok kurang bujang lain kita mencoba ini maintalo eh juga cuma intalo berdedar bila ketakana manjibuk benyo dalam drum becuk subuh bejungging malapuk guhur angkar cuntang kering angkat susunan besar tau dulu susu guhur pada cuntang ngangkai itu gureng takana direnjang beriring lihat ya Allah susu tajunan pada kotang lihat ya susu nah bayun lagi ngangkai jureng dimiljam jureng jam dimasih git lalu kucing jambah nih kucing sangka kucing jemburan kepala iwah ada no mahintalo imba pulang no 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 kamiran dasar mamba bambarangnya ya Allah ya karib laki-laki setiap yang memandang kemana pada hamidah bila melihat hamidah gering paman pintu taparong taparong hamidah dua bulan gering daripada syaratnya hamidah nih orang naik niur bila hamidah liwat turun lho nang bihira ampi bihira daripada cantiknya hamidah nih riwayat mencatat lalu hamidah nih cantik luar biasa orangnya berbakti taat kepada kedua orang tua karena didikan kedua orang tuanya nah jadi lonteti pesan untuk masyarakat pasar sungkai anak kita tuh kalau mau menjadi anak yang beriman menjadikan anak yang taat bakti kepada orang tuanya guru nang pertama adalah kedua orang tuanya kuitan dulu guru nang pertama mau tuh anak pintar ada kita nih dimapa anak-anak pintar lihati menggerak anak dia subuh kadiru dua timbul jadi sumpah anak subuh gureng malandau umanya begendah nah toh bangun kada nuri ke bungul nih kalau bungul nyalakan anaknya maulah anak pintar subuh menggerak ucapan bungul udah lihati anak bila membuka kalau orang jarang menyahut pun juga bila membuka anak kalau orang napa bengsat jenak nak kan ada seorang mana tambuk jenak makanya guru nang pertama kuitan dahulu anak didik bagus-bagus nih dimapa anak handak pintar anak tengah malam bakatuk lawang nah ma ma buka lawang bila parisa anak membuka pisang dua tonton dimana nak bauli juntan di orang buah naik ya maya kalau jadi malingan kan jadi jangan menyerahkan guru di sekolahan kuitan yang pertama dahulu lihat kecantikan hamidah luar biasa lalu hamidah itu dalam sejarah pemandi ini pulang mandinya hamidah ada kawak siang karena hamidah khadih damun kaita kita ada kamar mandi ialah mandi gampang aja waya pandang sedangkan hamidah hendak mandi ditapaksa malam hendak mandi siang lalu pemand pintu pemand pintu raba liwat tuang iwak tuang iwak tuang iwak berokok pabila lah ya bidang mandi jadi hamidah ini terpaksa mandi malam kebetulan malam jumat 14 bulan pernama bulan bersinar begitu indah hamidah turun bercari sungai hendak mandi cakai berkita disungkai nah bejilet sampai ke sungai anangi bermendak hamidah berokok hamidah melihat sungai nih melihat banyut karo nginum hamidah 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 Hai tampu lo gratis menuarung di cabine sebelah gini 10.000 ujarah Yuswak ada hamidah melihat air tenang jernih nah pulang hulingan kalau kau ada orang mintip meminandu ibu jangka belum anda mandi ini hamidah hamidah dibuat pulang mandi karena kau bertilasan karena baju selam berdiawak aja deh tak paksa hamidah mandi harus melepaskan seluruh pakaian lepaskan oleh hamidah satu demi satu pacul karodong pacul baju pacul tapi pacul kutang warna nah kaya takar atas mangga pulang pacul jawat loyok liga betuk ada sesuatu manit naikkan samut sangat samut gula loh turun hamidah tanpa pakaian menyangka tanpa seorang pun yang melihat manyu barang hamidah di sungai na burit gina gina binggang na umab nyuna bagelumbang juga usah suai aja orang murid kena pun seorang murid kimpus ya Allah ya karim menyubarang pada sungai nanti papan nambur eh melihat kawan ajak kawan biwak menyubarang mandi hamidah di seberang sungai rupanya di waktu hamidah membersihkan tubuh tanpa disadari riwayat mencatat hiduplah seorang pemuda yang bernama adalah Muhammad Taufiq Abdul Rahman Taufiq ini juga sama pada susah handak mandi paksa malam karena Taufiq ini baju juga ya Allah salam berdiawak bila kadang musim partainya dapat baju daripada susah jadi Taufiq ini handak mandi malam bercari sungai bermandak Taufiq di pinggir sungai nah mau ngot juga berkak kantong Roko ada eh mananya isap li Taufiq melihat banyu nih nah panggung oman panggung oman Roko tak tinggal dua bila tuh panetia aja Bapak paham lagi hehehe 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 di waktu Taufiq handak mandi rupanya sama sungai dengan siapa Siti Hamidah melihat kotang begentung nah oh lo tangga kanak orang melihat baju ada air bekas kebenjirin ke sangkut bungal kotang di tersesan begini kadang mungkin saat kotang pebuah jenguk pulang cawat beluyok kadang mungkin jawab bidadari pun sawat di hurung samut di bungal kadang mungkin jawab bidadari siapa bungal kita tinggal lihat di seberang sungai Hamidah nih kada melihat lelaki di belakang Nogus beberapa sini tau pikni melihat di dini mandi Wow siapakah gerangan mandi di tengah malam ini berarti wanita itu tanpa pakaian tau pikni mali desa nah meminan duit pulang siapa bibin ini nih ih enang bodong di pengaruh ntesa koe nang sebelah kanan rambut berpirangan ilain ini rambut panjang minta-rambut ilokunan dicap bina menjaga berdua tokah nah lama-lama kode dua nah langganan bulannya warah ujar ujar lainnya kone lainnya siapa mandi selesai Hamidah mandi jam 2 malam menyaburang sungai Taufik bersambunyi Hamidah Bapak Kayan kenal topik akan Hamidah selesai Hamidah ya Bapak Kayan bulik Hamidah Taufik timbul mahayal nah mau ngut di atas betuk betis besulai tangan kadehi rukokam untung mandi kada kawak bukan karena benyuk hari ingat akan tubuh Hamidah ialah takus sangka tubuh Hamidah seindah mungkin seandainya Hamidah menjadi istriku pastilah di malam pertama hujan yang lebat akan merasakan dinginnya ak tubuh jikalau Hamidah sudah ada di sampingku kan ku lepaskan pekayaannya heheheheh kan ku kecup keningnya kan ku kecup pipinya kan ku dekat tubuhnya kan ku rumas payudaranya si bungol dimaya mandi kadeh Hai setelah demikian maka Hamidah kan kubut begini ala bungolnya Taufik jam 4 subuh hari mandi kadeh kalau mandi jam 4 bulik Taufik sampai karomah Taufik nih tinggal dengan ibunya bahasa kita tinggal lawan omanya omanya itu ha wariknya juga Oh ma umanya di sama tuhat tuh lih ha pulang gunda hitopik lawang litu the 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 eh 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 nah anak becogis kuitan tulik tunjol di lalang Taufik eh keringin jika bukuat umumnya Taufik melihat anak naik jangguk hari jam 4 sub ikan pik jam 4 hanyar naik nang biasanya ikan paling landong jam 2 bulik mandi dah ini jam 4 kamana mandi ma ulun maya kada sempat mandi ay 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 kada sempat mandi raja orang kabunga kade namanya ada buaya kade juga banyonya karo Enggak lah ya nampak ada mandi tanpa sengaja ulun melihat seorang wanita mandi tanpa pakaian awal punggungnya anak bintik ulang eh Allah badulsa ah badulsa lima di pinggir sungai siap anak kalau tan tidak salah dia adalah Siti Hamidah ya Allah jangan lagi cuma mesak kali-sakali melihatnya mau juga Hai masuk lagi ke kamar Taufik masuk ke kamar umanya di kamar sebelah Taufik tuh akhirnya membaringkan tubuh sampai waktu agar subuh tiba tanpa dapat membejamkan mata terpikir akan kecantikan Hamidah nah Taufik kerenai caget mata ke atas suruh kodi muntung hai 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 Sampai subuh memikirkan nih sampai waktu subuh kaum bertarim di masjid kaum ini bertarim di masjid ini orangnya toha juga gigi paculan timbul halulur pandengar masyarakat salah jadi betarim di subuh itu jauh itu didengar masyarakat besok butuh syarik nantua gerunuman bunga jurang selesai nih Taufik bangun wudhu selesai wudhu salat subuh selesai salat waktu sarapan pagi Taufik kadeh hendak na mau ngut pulang makan kadeh minum kadeh berokok duduk melihat umannya anak mau ngutpek nampak 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 duit kurunak dipikirakan nih karena jadi dapat lagi boleh kita nih punduk kita nih irtin empat kali sehari menggembar mana rumah bedah tadi yang lo kok ujung gambarnya warna nah panggara dipikirakan ma piantumah sayang lelawan ulun oh anak sayanglah sayanglah ikan turna kayak keluar datang nah amun mama kadeh sayang diwaktu waktu ikan hendak keluar mamak panggup tapali luna saput bengai boleh karena mama sayang makanya ikan lahir sampai sebesar ini ingin kalau pian sayang maulun cuma satu pintar nah jumlahnya kakak anak betul lagi handak HP leh HP nampan hendak nak malapok kebongan kita jena empat hari dengan makan nampan tak dia pilih kademai kalau pian sayang ulun satu minta daripada ulun harus hidup demikian adanya jikalau mak ulun bersumpah dihadapan pian jikalau ulun tidak dapat hidup dengan hamidah lebih baik ulun mati berkalang tanah daripada harus hidup berkalang cinta cumannya masuk ikan anak panggarang ulun maya hendak mambil hamidah bini kalau anak ada berpikir seorang jaya Allah makan jam harap orang mahal boleh handak berbini leh pikirakan pang unikam bebini anak orang aku nabung lebih manisabut berumuran mat kita kena tahu lokal masalah rezeki tiga rahasia Tuhan rezeki jodoh maut jikalau Allah menentukan jodoh bagaimanapun ke apa susahnya jikalau jodoh sampai nikah betul juga ya Nah ya begitu aku menentangkan cuman sekitar begini masalah diterima orang kadang ikan jangan sakit hati ingin main umannya nengaran demi anak rela memperjuangkan malu tak lagi diletakkan di depan muka malu hanyalah sebagai sebuah apa sebuah simbol untuk hidup rumah tangga demi anak mikroitan makanya kita kuih anak tujak kepada kuitan jangan sampai pepatah mengatakan air susu dipelas dengan air tuba ini kuitan demi anak tahu pada susah omanya dit masuk ke kamar berpikir kada dia didetang akan busa lepet orang bermabok-mabok gawian hantamnya jenis dua kaping silidri dua kaping geduk hantamnya toak minumnya buddhik campur mesagrip pantamnya kada gila lana ujar jauh nyamanya ayo anak biar akun datang akan porok lumanya kalau dong bungkas kepalanya kurang susah porok baju rapit ketiaknya porok tapi rapit diburet putar ke muka berangin waloh lima kok jumlahnya eh aja tapi seadanya meh turun pada pondok porok sandal berlingkang dua langkah apa kedua tadinya pacu sandal tecak ke pinggang mancungir di pinggang ada nama lihat lihat jurang banyak topik beleding tanpa kayu banyak daurang tanpa parah terus cari rumah Hamidah maka Hamidah ini sama pada susah sekali ya Hamidah ini saya maju sama mingguan kedemakan dah katuk rumah Hamidah assalamualaikum insia mendengar rumahnya Mida orang Mbak Katok Lawang tuh jomanya siapa pulang Mbak Katok Bunga pangamis kelegang nah kenapa nanti julung seorangnya seminggu udah kada makan nah jenis ini julung jauh kondarabit nih ayah-ayah jenis lagi jangan dintu siapa tau orang besar orang menyelamat kah kita nangkanyang buka lah uang buka nih Bapaknya Mida lagu merabah lawang tak tindih Bapaknya bincul dari kepala dua bincul melihat bincul genel pada kepala pulang gimana mandak bincul lihat tipe nah paham punya topik mau orang kematian jangan berhebar kami kada berberas ngurang mau mau telahkan kita bimba adanya aku tolong eh masuk masuk tapi kita gunakan mau angkana sama malam kadang keluarga malam besok ala jurang burung ya anak tangkap orang menyatau bikini kada kada kenapa ya nah aku nih ada sedikit nah aku tak gunakan aku lihat kesini anak pandir baik aja eh bagus mau numpayang baju jutan aku tampal kada hamidah itu anak anak kami di kamar orangnya jarang turun ah bagus ya ibu bapak nah aku nih jumanya topik ada biisi anak lelaki seikung juga eh nampang gerang kami ke suruh menggeduh jangan nyaman bertimpasan wah ini jumanya kada nampang nampang nah begini niarko niat kesini niat baik satu handak menjalin silaturahmi nampang di jilai-jilin kami semingguan kada makan kami empat hari jumanya topik nafas setengah bulan parak dah nampang gerang satu dan kedua anak menjalinkan saudara eh maksud saudara saudara kada ngerti aku na nampang gerang nampang gerang kada ngerti aku na nampang nah anak kota pikni nampang diwasa lalu nya udah niatan handak berumah tangga eh bagus ini kan nyaman berpengantinan bungoleh nyata kumpet makan juga kada kaito orang mana piniannya nah makanya niatku kesini hamidah anak ikam tuh aku kira-kira seandainya dijadikan topik sebagai bini aku tiga bapaknya asisi nangkanya paka aku terima aja dengar omanya hamidah siapa siapa anak anak topik jangan diterima semuanya dah lalu nah penggerang takuni gawian boleh pecan jari kuduk gawian jari kuduk kalim haliling nintu pecan minan tulik anak kita bermenai kalim dua bulan hancur paparutan boleh kita pukuk adil kita jari jari omanya omanya di gawian nang tanto ya menurilah om paham ya menuruh besi kebun getah ya ada usah banyak ya ada 20 hektare om ayo terima jauh jangan akan 20 hektare sebetang pohon karet ya di besi rumah ikan melihat lukur kami cundong bersander dibetang kormah itu ya bilinya kormah tabang orang tak kurung rumah itu rabah juga jadi kayak ujum banyak kada mone sumbong pajang aku peminant orang susah anak beleki beleki kada kada tak sarah ya jawabannya jangan ditulak kalau pang liris mule mone ikan tulak mantah mantah busalah pang liris topik handak lagi kade tuh kena pembentuan rone aja banyak pembentuan tutup udah tutup lagi pas sarah lagi om banyak sini nang baik tuh kita ulas syarat kalau topik kina kawan menentu akan maksudnya syarat begini kita suruh topik mengabulkan kehanda kita pabilas tak kabul kehanda kita lamaran diterima kita jadikan pernikahan maksudnya begini jawabannya topik apa namanya amidah ini namanya topik lamaran kami tulak kami terima maksudnya dengerti aku kisah kan begini topik kami beritimpo 2 bulan bila sanggup topik 2 bulan maulahkan gedung bertingkat hitungan 2 bulan bila tak bangun gedung maka kami nikahkan cuma bila terbangun lupakan oleh topik hamidah anak kami goodbye mailuk untuk selamanya om ayat topik ini mendengar disuruh maulah gedung punduk seorang cundung pacang maulah gedung hulik om ayat om ayat bayang 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 hamidah yang gana boleh aku beri semuanya gana ayo om ayat boleh sambil gerundum mongong banget tau cuman aku susah nanti minta gedung tempar 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 pintu pintu tempar kajum sejaman bayang dintram bahu luna dan berapa miliar sama dipintai orang dikam lumayan sambetan miliar miliar seribu rupiah ada duit apakah kenap kenapa penyak pukul kebawa mana saya bu saya 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 ini ayo ya ya nyaman benakannya nyaman alasan anak-anak goreng linak-anak goreng linak pada seorang nalih nah ayo ada lagi nenek boleh kita bila-bila bila-bila kita surat lah nyata ada kalau mandaknya Yoha kadang linak lalu apaan hi 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 tombol anongnya juga ulun baju-jurja malam dipakai kalau lawas berkisah paling lawas depan jam dah kalau lawas kadang makanya sekadar pemberitahin jadwal ini malam hari dulu sini habis acara ulun langsung pulang besok pagi ulun berangkat di surya karting lanjut dua malam terus karena habis disana ulun diwiliyah tanah bumbu dua malam terus malam minggu yang akan datang Insyaallah ulun handak ke Brunei handak warai tulang ada juga handak warai tulang Oh mana Tuhan ke depan betul kan ke Brunei imbapangnya pamanan dipinta orang-orang mempintam bahasa perangkat alarsalar sepiji kurang gampang lagi tuh di masjid berin partai banyak amasih ada Ninto nakai imbapang orang minta lawan keluarga kita olahkan sebuah gedung dan itulah sebagai perseratan hitungan dua bulan mendengar ucapan demikian cinta sudah bulat sumpah pun diadakan apa kata Taufik mak jikalau ulun tidak menikah dengan Siti Hamidah seandainya cinta ulun tidak akan berubah meskipun bagaimana cantiknya wanita meskipun langit akan runtuh bumi terbelah dua Hamidah satu-satunya adalah pendamping hidupku Hai Taufik ambil tangan omanya cium ke mana P 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 omanya Mali atopik turun pada pondok Manangis omanya di muaralan uang omanya sambil menangis cuma gelembung hingos paus lebih umanya beras paus karena hayam bicek hayam karena tau inggungkas tau ingu karena samut tumbar samut sangar samur lumpur lapindo naik Taufik tanpa menghiraukan Jangankan untuk kembali Menulih ke belakang kepada orang tuanya pun tidak Berangkat Taufik Dalam penantian hamidah Dua bulan akan terjadi Kita lihat sejarah selanjutnya Hilangnya Taufik di tengah perantauan Ringkas sejarah menurut riwayat Satu bulan kemudian Mantap pada sebulan Hanya tergantung ulul Taufik ini mati selanjutnya Mati kemudian Mati kemudian Mati kemudian Mati selanjutnya Kita gantung ululnya lagi Sabunan habidah menanti Kedatangan Taufik untuk pernikahan Rasanya hidup Seindah mungkin Lalu kita buka riwayat Hilangnya Taufik Kita buka sejarah dimana Hiduplah seorang anak saudagar kaya Caibara kita disungkai itu orang sugih lah Riwayat mencatat pemuda ini Yang bernama adalah Muhammad Supian Suri Ada kangenan? Ada kangen sama? Udah lah Kayaknya berangnya sugih lah Lalu sakit banget nih Supian ini dalam sejarah kekayaan luar biasa Ya Allah ya Karim Rumah kelarga Supian Suri ini Kada gendal apa? Bukaan 60 Panjang 800 Alamagumah nyambat juga Tingkat rumah ini 21 Bila naik kucing gugur mati salajur Daripada tingginya rumah nih Rumah gendal jandila pulang banyak Sebuah kamar sebutting jandila Sebuah kamar sebutting jandila Sebuah kamar sebutting jandila Sebuah kamar sebutting Bukang kamar sebutting Kamar Kamar Janilah kamar Kamar jandila Jandilah kamar Kamar ribuan Otomatis jandilah diribuan juga Rumah buruh membuka jandila Sehari orang 200 mulai jam 6 pagi membukai sampai jam 6 kemarin kada tuntung buka oh ya apa menutup lagi omah sehari ini lepan kera luar masuk udah masuk gini omah kekayaan ini luar biasa omahnya siapa supian nih masalah amas nih kada hitung geram lagi omah ya Allah ya karim kada geram lagi kalung aja 2 ton setengah jadi bila berjalan omahnya ini bertunduknya lagi nih bila berjagat buka guluk kan itu taserah apian jadi gitu tuh gelang nih pulang omahnya amas si Allah kada geram lagi sabalah tangan nih salawai kilo sabalah jadi bila berjalan apakah pasar sungkai berdua mengikuti dengan tangan anu udah besok bapaknya supian tuh sama jam tangan nih mulai ciri-ciri sampai ke bahu maju banyak ada orang sungkai orang gila warna nih ya korehing banyak orang sugi nih omah ya Allah ya karim lengkap pulang lihat dia dirumah pulang kamar mandi banyo nisa pamilih ya Allah sabun mandi pulang orang kadang nukar di kios kadang nukar di pasar orang sabun mandi langsung memasang ke pabriknya langsung buku orang sabun mandi itu pulang makanya tak boleh sabuti kenalnya jadi bila hendak mandi sabun tuh kada parol diangkar seorang sampai ke sana omahnya omahnya supian tuh beranda gosok burit tunggang sabun nyamannya orang sugi jadi tak titir nyaman burit lingis nyaman depan orang sugi parfum pulang orang kademaknya nama samperut nyamannya orang sugi ya Allah ya karim kekayaan luar biasa pemakan pulang lauk-pauk ya Allah sabun milih lihat dia bila anak kambing panggang orang kurungannya jadi bila anak makan kambing panggang selokur kurungannya omah kambing tuh belajuan buka namanya tadudi buka nyamannya orang sugi duduk bebanya hamiddah bebanya supian malikit karoko orang sugi minum banyak dingin dingin tadi dulu tadi hanya ada dingin anak-anak burik juga burik kebo nah nyata kalau mana ayo mati lanjut kak lanjut seorang apa boleh asal penakun menunggu aja sampai subuh asal penakun menunggu munpa campian burikan tunggal hikungan tak tinggal surangan di panggung lagi anda buannya di facebook tuh buannya 6 tadi ada gila hanyar pasar sungkai betul hukungan nah rusak barang pandang air kaum muslimin rahimah kuballah akhirnya sampai mana tadi nah timur dengar dikisah lagi ada kan ingat ada kan akhirnya kekayaan luar biasa lalu si mas supian ini makan iwak si pemilih kambing panggang sapi panggang hayam panggang tadung panggang biowak panggang nah belikan juga belikan ke panggang nah juga beli imba imba belikan satu mas satu mas cara berpanggang di waktu pagi supian inggin kenapa nak ikan nak makan gering tulak rumah sakit datang pukim poskis mas kada imba bang mak ulun lima harta si pemilih hp kada layar sentuh layar tumbuk kurang sugi ini berpanya ini sekali misi pulsa pulang ke dekai kita berpanya ini sekali misi pulsa 2 miliar misi nah itu mempertanya betul honggang juga orang berjual jadi orang sugi ini mulai ini menurut kita nengkada berharian misi pulsa 20.000 1 nun hilang pisang isim isim telipon isim telipon angka tiga bermemai operator maaf pulsa anda tidak mencukupi lagi silahkan jual pisang kembali operator aja tahu berharga pisang ada ini udah sunggi nampak 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 kade lagi happy opo semalam gentilon pipo dendak pipo nampak 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 mak kita harta menjulang langit kekensur pada intan ambas berlian semua ada dalam rumah kita tetapi tanpa bidadari yang harus tidur bersama diri olon bidadari bersama ikan maksudnya nampak 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 mak ulon mai malam hujan yang lebat tidur hanyalah bantal kuling sebagai teman kata 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 maksud ulon baik mak ulon may hendak kaya orang kadang pagi hari ulon merasa iri burung terbang di angkasa sepasang hingga di kayu ranting sedangkan ulon seorang diri apalah arti guna jikalau dalam dunia ulon tanpa arti lebih baik ambilkan pedang tebaskan di leher akurelam mati daripada hidup tanpa cinta maksud ikan apa jurang ulon may hendak bebini iya Allah cakap bopet kurang mana kode umut 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 bapak bapak orang mana seandainya agama atau membuli akan 10 ikan sekalai kawan ada unikah kan seandainya boleh tunjuk mana nanti sungka ini pilih siapa nama ada hendak lawan kita segini tunjuk ini muka nak adon hidang ini aku ingin hendak bapak 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 dm belum tujuan kami kan mencari kan ulon mencari saw rc oke pilih nama ikram hendak cuma mama bapak sabuting cari nak calon bini turang susah nak ada berada nampang gerang kainan nak mencari bini nang besi amas 1 gram 2 gram 1,5 gram sampai 100 gram siapa lagi memakai amas kita 8 picol teruntunan 200 buah apa 50 buah siapa makanya cari nang susah aja ingih ma jen naik siap cari topik apa supian selesai mandi pakai pakaian yang indah silawar 505 baju krisida ruku surya 16 kurang sugi sifat mengkilap penampilan ini pulang ikan menakai kanderean motor pilih yang mana yang mana anda anda apa satu terius itu anda si dan timur itu anda si dan berdet anda dijang kapsul dijang budlik pilih pilih ingih ma turun turun nyeri supian mencari seorang wanita masuk kampung keluar kampung masuk kota keluar kota mencari masuk gua keluar gua masuk ruku keluar palak saya mencari ini kebetulan taliwati rumah Siti Hamidah Hamidah sedang menyiram bunga-bunga di taman lumbu salah supian liwat tak liwat sudah pada rumah Punduk Hamidah melihat bibini bungas burit genar nah supian melangok iyalah bidadari kegerangan turun kekayangan ini keluar supian ucap salam assalamualaikum kada mahirani hamidah nina lumbas salamualaikum kada mahirani atul kejahus subian gewil dibahu takajut astagfirullah nah ucapan anak nambah iman takajut jadi pahala istighfar adik takajut ya Allah ya karim jadi pahala bila turakan menurih tadang sar is palir kejahus terjadi pahala kada duk assalamualaikum waalaikumsalam melihat hamidah seorang laki-laki lari buka kalau maka kum kancing lawang takipai lawang hayo juga banyak takipan takipai dan masuk kamer ma beparak supian kapunduk assalamualaikum waalaikumsalam berbanyak ini mendengar suara lelaki pemainyak intip kalau ke polisi boleh kulit jinit dibuang ikan ikan ini udah aja juga ampi-ampi berhentang yang ada minta tumpah itu udah buang memberi supan mulai tangkap orang enam bulan tidak terasa penjangan intip peninan binik si patuh mengkilap silawari 505 ruku surya 16 orang sugi sakok jendelaki sakok-sakok lagi boleh munmarin kadeng itu nyata sugi udah cakanya datang nunggitan sapida mustang becaannya mustang hilang hurupti tak tinggal musang lagi lapaknya sabut pedal pacul rantai palimbahan berokok gudang jati nyata sakit banget barangnya ini nyata orang sugi masuk duduk supian nanggaram kursi orang susah dipulang ya Allah dalam kursi ini kada busa lagi umah macam-macam daun dibuati jadi bila duduk supiannya 2 menit di kursi naikkan tungau ke purit jadi supian rumah hantu kenapa ini bila jangok buah kursi umah tadung melangat maharam jepun mamacah sebelah deh jagar ke atas karalawai dua belum ya supian lumah malam berisah kue nampet itu jurn sebelumnya perkenalkan diri ulun muhammad supian shawri uh mulai mana supian pasal sungkai utuh banget aku mana orang nalemak sebelah kirit 6 2 mana orang binuang sini dikit uh supian lalu tujuan ikan kesini begini ulun ada tadi melihat seorang wanita sedang menyeram bunga bunga di taman lalu ulun mengucap salam iya kabur siapa itu tutup anak kami gilaan kan supian aku supian masih hijau waras dan nampak ini buka aku ini betar ringkat deh nah supian aku ngisahkan anak kami supian paling anti tetamu bibini atau tetamu lelaki nampang 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 anak unik bila taparungan siapa aja gerik tuh semalam kaum tabarungan mati sarajur biar ke rumah sekir garun naman lagi ada tunggal manusia supian tuh pulang semalam tabarung hamidah berjalan tabarung itik jepun mati dua han daripada jadi maaf apalah imbapang anak pian nang bibini itu adalah sudah nama minang maksudnya laksana bunga yang mekar pernah kekumbang singgap mengisap madunya maksud kadang ngerti aku adalah udah nah nang kubunya sama lambuhan sungkai nade lepan nandetang nambuhan bus batuan bus batu barak bus batu barak ujung batunya orang baraknya seorang nambil hirang belakang kadang kami cari maju ah jesupian kene tujuanku kesini ada seandainya kuniat ingin melamar hamidah untuk diriku kayak apa bapaknya ingat janji dengan topik omanya tak gudah lawan harta melihat orangnya pakaian nah cuman baik nade dicari dipilih maharap minta bunga bojong nilai topik sebulan lebih dah lo mati nere hadang 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 hubung ur mule naman padang jepanya jangan kembali ikan itu kade mau nih Tuhan memberikan lebih jam terima jepanya jangan bila ikan menerima omanya nah malam bila mem tanya am mule mule penjiri bibir surat kenyata kemana bunga bercari iwak kary tahulih mule manuri pulang bujur larang getah maulah pulang mundi hutang bus getah bayar maulah sugi serang so baik ada kade kade tupang kisah kan lupanya hamidah nah ini supian lah anak kami hamidah nih mulai kiti belum cuma berapa pikul jangan akan pikul kadada amas dan ditinggal lalu cuma kami membuat janji hitungan dua bulan maka Kenan akan diadakan demikian mendengar ucapan tunangan sedangkan supian sudah melihat satu kali memandang hamidah menjadikan buah hati belan jantung bagi supian supian seakan terluka kadet terima hamidah harus mirip orang lain yang supian memiliki cara terserah pulun pulang bulik-bulik supian sepatu tertinggal motor tertinggal Oh supian motor tertinggal beriakan orang sugisir Bapak becapan yang mengambil beri kreditnya supian lakas tajunan besar bulan sampai ke rumah supian ada banyak pandil naik ke rumah laku naik kancing dua hari pulang supian yang kada turun pada kamar tanda tanya bagi umanya Bapaknya Napa pulang supian anak kita nih kada keluar pada kamar ini takun nih Napa nak ma puluh satu-satunya wanita yang ulun cinti lcd hamidah orang mana tinggal diwil aku tersam ya Bapaknya kita nama ditanggakan kayak apa Bapaknya kita ditanggakan nih duit bawahkah bawa jangan sebanyak-banyak dua-dua belas karongah umat duitnya diri pada banyaknya pun tak membuang petikung Andeki duit dua belas karong mati secara juruntanya kebanyakan bikinnya akhirnya berangkat Bapaknya Nekwa anak mendatang akan nih tadi tahu pada ditulak kurang tolak bapaknya ya Allah ya kare omanya nih pasang kutang dua lepis bapaknya tuh jas dua lepis juga pin depan di kantong ayo maju banyaknya sama pin doktor tamu orang burung muslim lagi ada ngalih menjempen lagi berangkat betakon dimana rumah middah tatamu rumah orang katok alaikum shalom mana rumah middah tahu terus pulang sebelah alaikum habis jadi lagi habis buah sungka itu mampihan-pampihan ukari dua kaping jadi lagi takat tokoh orang berjual jenit kali ini ayo maunya omanya supiannya baru cari rumah middah kenapa enggak ada kami sesuatu hal tuh itu menurut saya kalau nampak jemitan leh turun jemitan masuk ke bawahnya toh nampak tutup nantuk sarang biawak toh toh harus nyobain lah pita kan katok tengah malam sampai ke rumah middah kisahkan peringkasnya polis siapa oleh keluarga middah jemputnya maaf lamaran kami kata kau menerima karena terjanji dengan topik kuraman eh pian mengganti janji itu berapa perlu duit jangan lagi triliun berapa alam alam hendak handung alamnya dibuat medong seorang dimana berdiam lagi dimana hendak amas pian pikul ton mana hendak berlian berapa truk cukup nak mengerti nih berapa pian hendak asal putuskan dengan topik kami tidak akan maaf menjadikan anak kami supian menjadi sakit jemputnya maaf jangankan amas berlian setumpuk seisi dunia pun pian ganti janji janji tetap tidak akan mencari pian berikan hati cuma aku juga bapaknya berjanji apabila lah siapa topik nikadaka wakil mengabulkan hajat ataupun terjadi sesuatu hati Insya Allah jikalau judul ada maka kita nikahkan antara supian dengan anak kami hamidah karena laksana papa tak mengatakan malang tak dapat diraih untung tak dapat ditulak ayo berikan bapaknya supian sampai karomah supian nikah jiwa atas penolakan kedua orang tua hamidah timbul sifat licik yang dibuat supian apa sifat licik malam hari ambil kertas ambil sebilah penah hitam buat serangkai surat apa yang berisi surat hamidah seiring dengan surat ini datang di hadapanmu anggaplah pena yang ada terlintas di kertas ini adalah aku yang berkata-kata hamidah maafkan atas kesalahanku janji pernah kubuat janji pernah kita ikat dengan tali kasih yang paling dalam ke milik aku ke milikmu hamidah aku sayang kamu hamidah jikalau seiring dengan kau membaca surat ini inilah kata terakhir dariku aku telah meninggal di tengah perantauan tertanda Muhammad Taufiqur Rahman supian yang merangkai surat Taufiq dipadakan mati di tengah perantauan sifat licik dibuat demi cinta diperleburkan lipat surat kirim surat pagi hari sampai surat karus rumah umannya Taufiq umannya Taufiq sejarah itu mencatat tangah dua bulan enggak ada habar umannya ini mau ngot juga omelipik ruku PKI naparak paja ikan kerasin datangan susun ini dingin banget PKI keadaan apa nanti yang ganti akan juga hibak wan binetang dalamnya ayo PKI nasib nasib orang susah dipang PKI hai 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 habisakan tetap aku ramah-ramahnya ayo PKI nasib kita demi ya udah hikam dipikai tanggah dua bulan enggak ada singgulan mongol banget pasang ada sanggup tapi kayak boleh terdekat kerasi mongol kulak mandulang lukokan awisya boleh wajum mati mati kari dihasil datang orang Matar surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan rumahnya tau ya banget nana Taufiq berkirim nah umannya merasa duit buka kertas kumai lebih sangat mati dikirim duit kah ini kertas suara pengguna ngapa bejaannya ini ada kulit kita titir sama nah udah duit korona tariung dimenang pembakar dua kali jatuh dua kali tariung menangkau ngareng warna kurung omalipik nampak pulang wajan dikirimkan atas berjuruh berhutang kamu ada orang lalu suruh becahkan isi surat menyatakan Taufiq telah meninggal di tengah perantauan mendengar meninggal di tengah perantauan omanya seakan-akan kade berjajak di tanah lagi nah terbang ada nama lihat ayah jurang ke mana malampir pindah melihat umanya menangis umanya umai libi big 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 jurang jakoloko paraya 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 umai libi big 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 omanya mendengar anak satu-satunya umanya menjadi tulang punggung dalam rumah tangga ambil kartas buka umanya kamen emang buat surat buah kantor pembakar karena banyak orang bentuk buah kantor jamat dianggap orang korona deh akhirnya umanya buka karena sadar lagi sambil buka nih tak kait tapi pacuh tak kait baju rapit tak kait aku tanggungur tinggal banyak tetamu ruku dikit lumayan nah omanya buka tetamu bukannya di gerduk bermendak umanya ayo jumanya namanya ada hayam itik takapi sumbeli akan kesen apa topik mati kami parantauan maka yang kami tangkap ayam siapa ayam murang jumanya muntampar orang bang masangi bungal jumanya nah omanya buka buka omanya karmana karumah siapa si tihamidah sampai ke sana omanya menangis eh eh omanya topik nah pabur percangisan nah panggarang nah panggarang nah baca seorang ngomong orang topik eh topik datang kan namun datang aku mau beri panggungan ya Pak Bila nikah malam nikah kedenin nampang 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 pertama aku banyak-banyak minta rela maksudnya dulu kami berdetang orang susah inggi nangka dua pulang kami membuat janji janji nang kami buat kamar kadang kau ditepati topik telah meninggal di tengah perantauan ayy 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 ujur eh nah suratnya julung no Hamidah Hamidah membaca surat di kamar menyakatakan topik meninggal di tengah perantauan putus cinta bagi Hamidah seakan-akan membuat dirinya harus hancur berantakan topik-topik tau pita dibeli-beli di oh manangis Hamidah mendengar topik topik betapa kejamnya harus kau tinggalkan aku dulu kau katakan janji bahwa aku lah wanita satu-satunya dan tangka ketakan kau tinggalkan putuk selama-lamanya topik manangis Hamidah nih seharian sama laman omak penyumat tarina kata bukan gugur ke bentar-bentar tuh besar sebagian depan penyumatannya di hati pulang bagi kapok di bentar tertumbuh besar berbuah besar manangis omainya enggak boleh kabar akan no kaum pulang kaum umum makanan topik meninggal di tak eh imam penyakir habar dikubur disana jadi kita sampai yang gaib naik kamu ke masih gitu pengumuman 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 dimanapun suara saya dapat didengar tolong sampaikan kepada orang yang tulik akhirnya tulis itu dia benar innalillahi wa inna ilaihi mati topik mati ijar tohnya mangarun apakah gambur mati jadi tahu dimanakah orang ngobrol dia tahu buku nah jadilah masyarakatlah tolong bantulah Oh kita lelakiannya pulanglah dimasihkanlah sama yang gaib lah dan pulang bibinian ataupun tukang tabuk lubang kada usah tulang menapuk nah namanya tukang makanan gabin udah usah tulang gabinnya ada-ada banyu susu aja bertagi Allah sekarang datang apalagi gabin ini kalau ini pengumuman juga imbasan bayang subuh nah nah tolong bantulah pengumuman sekian 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 ya kau ada anak manuri mendengar pengumuman sekian yang berpulik bersama rumah mengatok kalau orang banyak Napa pulang jenis ini kada jadikan oleh pahata tinggal kade nabang sekian jenis lagi bunga jenis ini orang Tuhan untung ada beradet seorang nambung telinga torikah toh kaum pengumuman di masyid nah tiga kalinya bersagian andren ke jenis ini ini jenis lagi menurut iwa jenis ini sama orangnya berdua masyarakat akhirnya kayak pagi sambil yang gip lo jurang ada tahukah uji udah tahu sama boleh ku genjak ada tulang jadi duit kada apa jangan ujak ada tumpang nih akhirnya masyarakatnya selesai emang adakan demikian omanya Hamidah mandengar bosanya Taufik di tengah perantauan koreheng omanya banyak-banyak habari supiana semalam orang sungkaya Tuhan masuk ke suruh berdatang lamaran kita terima berangkat ringkas cipap banyak habari lamaran diterima kita lihat tanggal dua bulan hilangnya Taufik di perantauan memperjuangkan demi cinta terus hari berjalan lalu dimana tidak lama kemudian susu pun datang lihat ada Bapak berhenti susunan cair dengan buku otara ke panggung pulang ngajak seorang kapan namanya mau pemakan wajib juga maka gendernya sinduknya eh kayak kayak Joko habisannya cintungnya cakoh lalu dimana dalam sejarah Pak sampaikan Noko Largo Supian lamaran diterima hari pernikahan pun ditentukan hari pernikahan ditentukan masyarakat tuh masing-masing datang odonan ditangguh susu odonan matarkupi kurang sugi nih disurung-surung ya Alhamdulillah suruh it harus eh suruh-suruh napan ade suruh nabrol nih wajik nah nih pada dia kantungan jujur karena memakan disini butuh banyak umat juga suruh mau memakan wajik mula penyakit warni ayo andak-andak ada lo napan ada lagi disana suruh-suruh karena cuma kita makanan jadi bangun lagi hari ditentukan pernikahan kita lihat dalam sejarah hari ditentukan pernikahan nangaran orang sukih pulang buai berkawinan orang kadengeli besaruan bapaknya dipulang ke depan lo menyuruh orang bapaknya naik ketinggat rumah nangka 21 pangungguman bapaknya umat seluruh alam dengar nyamannya orang sukih lain kita nasusah nih bapak antinan ya Allah bersalamatan disuruh besaruan orangnya tuh ha ha pulang makanan Tuhan di besaruan bila tak kena naik ke rumah orang tanpa dipandir dua jam kada turun umat sahandir tuh enam bulan kada untung besaruan maka jonan Tuhan besaruan umat nangkara orang tua disuruh besaruan kok jadi besaruan kainalah pengantin siapa gerang anak Allah Jepun ya bang pabilan nih 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 jahat bermula minggu memakan kada bingung lah orang orang tulang Aduh ini udang sukih naik ke atas menara bapaknya pengumuman bapaknya supian nih pengumuman pengumuman untuk seluruh masyarakat jangankan seluruh masyarakat seluruh alam baik alam nyata ataupun alam gaib omah dalam kaburna bergerak juga kiamat sekolah kami akan mengadakan pernikahan antara anak kami Muhammad Subiyah Sauri dengan seorang wanita yang bernama Siti Hamidah diadakan pada hari Jumat selesai pada Jumat untuk masyarakat yang hadir tidak perlu membawa sangu geris mereng baras geris mereng duit yang penting datang pulang Insya Allah perut kenyak selesai pengumuman turun berpanyak pada rumah Haberi Pangolo pulang ganda rumah Pangolo 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 ada Pangoloni rahatan makan Yuna Pangolo makan iwak di piring kucing hadapi Pangoloni pikir dua tinggal akan membuka lawang iwak hentam kucing ditarusakan makan bungkas lawang ganda orang nah Jepang liyam nah cuma pangoloni pintar juga tangkap kucing gilik di Pangolo nah kemanusia pintar enggak kita tuh tahu jauh buah kucing pada pancolong jangan iwak ditutupi kucingnya tangkap ada nih tahu kucing pada pancolong iwak ditutupi udah makannya nih kucing timbul pememai bungal kucing kada bakal caka bakal kucing tulang bunjun juga karena kada kita nambung olah jelisihnya makanya kita mainah binatang tutak asa orang sama aja ayam naik ke pelatar bergerak di pelatar bungal iam bergerak di pelatar maulah yang ditangguh juntang nanyimbur siapa nambung orang dengan nanyimburanya nambung, makanya jangan mainah disang nah pengolok bikin kan kucing bukan orang dari Pangolo eeengiaeengg mau lihat bapaknya Subien ee, ellaeeng, pengolok benak kucing kan tanpa nak aja pengolok benak kucing benak kucing orang makan udah boleh kamu kegendahan kata maingat anda kutarus akan amakan bungkas awang kok ketinggalan muka lawang pulang iwak hantamnya namanya ngorong-ngorong kaulah pengolopian menikahkan anak bereneh karena kadang-kadang naib aku nih pengusaha bertanya nih pengolok nah lima tahun udah diso nikahkan orang lagi naib terus mambil beneng aku dengaran deh pengolok dihutang sada ya udah apa di warung-warung tonton sada ya udah nala bereneh laku jenikahkanlah masalah nyamannya sama hijau orang cuma boleh saksikan bahwa kan kiri CTOG gampangnya mohon boleh hari ditentukan sejarah mencatat tinggal empat hari lagi sampai hitungan dua bulan untuk topiku Rahmat Hamidah handak menolak takut menjadi durhaka sampai menistirkan air mata orangtuanya Hamidah takut akan tiang aras bergerak karena menjadikan anak yang durhaka Hamidah meskipun hati menolak bibir harus berkata ia demi kedua orangtuanya manangis Hamidah tucak ibadah kita disungkai bedenden Hamidah ini anda popor gugur baju mata luntur anda luntur pulang anda luntur pulang omah akhirnya popor dua sinti tambahnya Om Hamidah ini biar bergerak rungkapan guguran bubur menangis nih hari Jumat sampai datangan masyarakat omah dasar salur alam tulang akhirnya ada nanggering tanduk nangsa truk buatkan motor nanggering suntik nang dilengkubur bongkar tetap Hai mati karena hidup masyarakat mempunyakkan saruan nih omah bahwa ini mana ada maka dengar orang sugi pulang gue bakawinan ulang kader parlo bau lah sambal orang masyarakat jadi lihat tipe nang datang undangan nih bila sapi ring nasi seikong sapi orang sugi sapi ring nasi seikong adangan omah biar cap juap nasi kipir adangan hidup adangan dimasih omah bila pulih disaruan tuh nah bahwa seikong seorang berhintingan adegan nyamannya orang sugi ini masyarakat datang tak kumpul jangan akan manusia binetang jena para pasang tulakan juga Hayam haram di Kataraan nah kau mendengar orang tulang apangantin Hayam buka juga tinggalkan nyintalo safarujalan memendak Hayam pikirkan Hayam mau tinggalkan yang terutam buksa Kataraan bebulik Hayam angkatnya Kataraan buahnya buka hantu tambahannya pun percaya betul ngomongan dimana yang buka Kataraan adek masyarakat datangan kita lihat bagaimana kakak berpertemuan antarhamidah panggolok nih bersia-siap dan menikahkan umannya topik nih anda kedai tulak sopan dan pulang tulak pulang ke situ nyata dilihat di orang marah haji punya topik nangkai pakai caranya umannya ada topik tulak masyarakat tak kumpul di sana hijab kabul dilaksanakan duduk siapa Hamidah duduk supian sebelah kanan melangkapi saksi sebelah kanan tangkap tangkap kaum kalau kau menjadi saksi ada duitnya aja kalau mau ada duitnya ada perlu boleh malapai dia kok tenang tangkap seko tangkap berhepal pas tetangkap nantoha tulik orangnya duduk akan juga gawil dikaw panggolok tutup patulik nantoha tuh kader papa acu bahkan tes dulu ya kau takut nih kau atbadi panggolok nantohi kaya kawai lukupin jadi saksi kujian dua malam jadi lagi empat kecabi nah budi pengaruhnya iya dan jakam sukses senyata bunga ayo aja kalau mungkin nyata barung dengar aja ayo ya Pak lo pasang telinga baik-baik omana tulik ini telinga tegatuk ke bibir panggolok nah aja polo makan telinga aku banyak nah nikahkan di panggolok Bismillahirrahmanirrahim saya nikahkan Muhammad supir shawri dengan seorang wanita yang bernama Siti Hamidah yang ayah sendiri berwakil kepadaku dengan isi mahar berhasil pian sekuat pian menyambat panggolok ya orang suki aja panggolok bungolnya empat puluh tahun jadi panggol desuah belum mahar nengkai itu nah rajin bertantu atau seberangkat alat shalat atau empat duit ini sekuat aku nyambat ayo ya dia perlu gampangnya juga dengan isi mahar seluruh alam berdiri kaum pokok tanpa raja kau aku di dapat dipasar sungkai nah hanyar 20 burungan nukar kabun kita tahu lah bunga takurung ke juga aku juga berujak omnya ada parlo ujung orangnya nyamannya koneknya tinggal di aku aja om maka kaumnya jago juga dipinggang Nijakom 16 bilah lading bersusun takuni orang kaum ayah kau jadi pandai kali ini berumai kaum tak rasa panggolok mengganti juga dengan isi mahar seluruh alam tinggal tanah kaum dimanapun berada beda tambahan itulah bahkan reda ada panggolok dintu terima oleh supian saya terima menikahi Siti Hamidah dengan isi mahar sekian takunnya saksi hai pak om sah barakallah jurang kaum napati barakallah selamat berhentam ya kau nah jurang kaum itu salah ajak kamu tahu aku ada bunga lagi takuni aja masih siapa neng siapa neng salah ajak om takuni nantulik kayak apa kayu jurang saka ayo aja rendah pemula-pemula lagi handbook jauh dostala dostala sosis napa bunga tulipang disuruh pemula napa orang udah kan nih ya lagi suruh nantulik itu rupanya taburong mendengar nantulik sari kenapa kau madang nih otolika melapuk nih aku kada tulik kada cuma keden dengar nantulik aku kalah juga ijab kabul dilaksanakan caka ibarat kita disungkai nih dodok sepasang suami istri di atas pelaminan selaksana raja satu hari panuh dengan sejuman bagi kesupian panuh dengan urayan air mata bagi hamidah seiring dengan itu datang sejarah Taufiku Rahman yang dinyatakan mati di tengah perantauan nah empat karung buat duit ada tangan ngarun nah buat duit nampak karung disambut ini penjangan ayah kita nih bila-bila lelaki itu bercari ini duisian bibini apa geirah bercari coba akan kita pacar sungkai nih lelaki handak bibini dan mengumpulkan duit gawian menurih nah subuh nurih oh ada tahu lagi akhirnya kabur kita seorang dua burungan lepan nurih nah enam tak akan dibuang aja geirah geirah lain-lain akhirnya Taufik datang membuat duit cari dipunduk kuitan ke dedek jengok kayak maharam hilang dia Taufik pembeling pulang kampung sakwe cuma akhirannya Taufik masyarakat KDN kemanaan ini masyarakat nih mambilut Corona pulang leh Haber diperpanjang panggil Taufik maunya jalan segerung manaan orangnya pemilihan leh sakada mungkin kunyuk Taufik turun pada pondok sakalinya di sebelah rumah taliung kurang mambilik ada orang tua lumpuh seko mau ngot kata kau bajilan Satrok naburuko masyarakat melihat Taufik melihat Taufik nalumpuhnya dari Bindu pada Taufik juga Assalamualaikum kai Om Salam manaan kai orangnya KDN Allah bunganya tuh ikan kredit tahu dihebar kah kenapa enggak dong tuh orang sugi kawin bininya Oma susah banget cuma Jangan burit karena murnuh pulang yuk No hih aku genjana lompoh cakokko sigar enggak kaya juga nanya enggak awak mana lompoh diurau diurau di lombong ada ikan tuh siap siapa ngerek pulang keren ngerhaber detang dimana ikan datang merantau di kampung orang lainnya tanya terutama merantau di kampung orang pun banyak merantau dibunuh seorang tuh becari ngaretnya Pian Kedulah kata liung orang memilih orang beambilin aku berhira orang tolakan aku keluar jadi kali aku jadi aku dibunduk nih berukuh ke Wien Dede juga lagi nanti makan wajib-wajib dikarat disurung Hai hehehe nah Napa kepadanya anda baju gigi basoknya makan wajib ik sini ini iya jaring barangnya aku nih kupi bareng kuminum maka luar sidoknya ini nunggu ngopi sambil menangis nih takamata juk ada buruk aja omah parahnya panitia eh hanya desarnya bila gajan artis dihiru akan berhulu bekerja orang alim suruh maharusa orang-orang nalim mulut ke dek makar sendiri run pasir nereh Hai senang jadi sejarah deh Hihihi Oh my 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 punduk Pian nih Bang siapa merasa boleh punduk Pian Nelumpuh ini tadi ingat dan seingat Nelumpuh pulang Taufik mati di tanggapan tawan umat siapa sambil panggara Muhammad Taufikur Rahman mendengarnya lumpuh sedangkan Haber kurang lebih sampego mati di tanggapan tawan ini dia topik detang nantu bunga siapa ikan Muhammad Taufikur Rahman Nelumpuh di mendengar topik nyata hantu nah Nelumpuh capa diri buka selajur hehehe ampi lumpuh nah buka hanya penyakit Lumpuh hantu lagi nah Nelumpuh buka harus mengingat lagi hantu tabarung kurang tulang ke pengantin melihat masyarakat ayah pakai itu 10 tahun lumpuh ya buka selajur terak 88 salib taronton tiga tinggal lewat dimana bubat bunga takuni takuni tangkap ngapang cap tangkap orang dimana kayak bubat hantu mabuk nantuan ini nah berbicara mantan justru deh bunga udah aku ini beruntung untuk ada bunga lepung piani setahu kami puluhan tahun setruk ini selajur kau buka hantu dasar mabuk juga enak iya beneran kayak ada orang melapuk nek adanya malapuk malap tuh topik jadi hantu airnya enggak udah jadi hantu nek kita bukakan ke atas dan sebilah kita angka jadi hija kan bunganya juga kadu saya lagi berlumpah maulakan kopi yang tanya kalau ada seorang deh akhirnya masyarakat gigir pulang mendengarkan tuh nih umum sama masyarakat nah masing-masing bukahan naik ke pengantin omanya sup amanya topik nah makan masyarakat handak mahabarakat bosanya topik memberusupan jadi hentuk omanya makan nih di waktu omanya makan gebuk dibelakang pas keluar pulang daging dimuntung nah omanya bercari jurang harus lagi daging nantah hambur besar iwaknya ada gigi palsu kemana gigi palsu nah hilang kisah kan banyak topik napa pulang topik ini topik mati eh udah topik jadi hand tuh air enggak ada kawan-kawan buka dua konek penyumban akan ya kok kadanya kami mengulai nama juban akan tuh anak pian tuh ya Tuna lumpur satay pian toh tuh ya mulai kandengan dua mandir sampai 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 tuh ya tuh ya diurung cabai duduk mau ngodek ampih lumpuh ya kuih rumah jumlahnya pikir pada keraguan pulang umanya lari pulang sampai karomah kadeda di bundok jenggu di luar topiknya mau ngut berokok melihat umanya duit amper karong di nggak mak aku adalah anakmu topik uroman topik mendekat handak tak mancium tangan ibunya yang pernah mengandungnya pek maaf jangan kau sentuh aku pulanglah ke tempat salmu jangan nyepadakan kuitan maka hikam ini menyebabkan akan mengapa itu belum ternyata bahas ini biar jadi hasil akan jadi hentuk iya umum banget kakaknya lumayan banyak ira kan nak pakai jurang jangan bau unta boleh ini unta 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 bening ada jadi hentuk iya gimana enggak kuitan lebih impik boleh ngapa mapin mabuk kah lo elo tinggalkan hampir dua bulan nanti bukannya hari-hari mancari jenit ke rumah padahal kuitan mabuk di punggol aku lakai bujur kode kode berhentem ke jenit nampang ngeran mak narang jumanya silet jenit nampang bapak boleh bikin ayo pk mamar hilak dunia akhirat dah ikan pk bertandang hadilam sana mabuk ya mamar ini maksud pian apa maka ada ngerti ulun ulun datang mameran tahu niat membahagiakan pian dan urun niat berumah tangga iya jomanya niya nakai bulain nama amalu biniat buli aja cuman akan ngakuda bulain alam nggak usah lagi macam-macam nah mabuk juga ya mamar ini nah ini mesyuah mamar ini dan nene nyaman terakhir aja jurnom aja tuh pengen menggupir aneh gimana matang segera jurnya ngomong-ngomongnya nah boleh kena teh ma ngapa maulun merantau nama duit apa karong aku juman nyipir depan karong bengkak santok nintok depan luk mulai aku lelaka diberi ingjek berbuka santok bakas hantu kedenger tiulun main anak penggerang-penggerang nah munika menaka sudah mati kada usah lagi bangkit biarkan seorang kekasih yang pernah ada kau simpan dalam hati harus bersanding dengan orang lain Hai napa ma maksudnya kedenger ti boleh kadek ikan bila-bila kata boleh kata bahasa tidak kurilakan dunia dan akhirat dan kau aku anggap sebagai anak duraka manangis Taufik kuramat ma ngapa masalah lulun ma ngapa mak ada di salahnya bawa naka duit tu nampar karong tuh bawa tiga tinggal sekarung kan bongolnya umainya eh nyuruh anak aku bura kunwet anda kak akhirnya Taufik takut dan jadi anak duraka berpaling Taufik pulang pada umainya umainya berpaling hendai ke punduk Taufik penasaran dia Taufik kusrediki kenapa sebab amakan dua ini begitu nih akhirnya Taufik berpaling umainya naik ke rumah baluk oleh Taufik umainya dari belakang ragap mulai belakang hang di waktu mau capahan terasa panas awal Taufik jepai telinga halus nge-nge jener eh hehehe Sekalinya di waktu Taufik meragap mulai belakang nah pulang jaga di dalam silawar air napa pik nge-nge makar sini babik Tunggu kalau lebih dari pik nge-nge maulun ya Allah hehehe hai hehehe hai hai tak kejut menyak mak bertiga hidup inggi malu hidup masih ya nampak kalau punduk punduk masuk akan cowokan ditopik duduknya duduknya banyak wadah lagi namanya anda ini pinggirkan saya paling kosong ini ini hebat meja wajib diturunkan dulu nih ada kemantahan tameng harusnya peks ini pinggir nama duit ma ini hasil mat belum sampai hitungan dua bulan tolong duit nampak karong nih tiga karong ma antar ke keluarga Siti Hamidah untuk menjalin rumah tangga yang bahagia dan satunya untuk kita membangun rumah kita agar lebih baik manangis omaya mendengar ucapan anak demikian nah tadi usaha lukun haklah Napa mak kebisah nak ada ternurang lebih makan di punduk beginilah mak bian ingatlah di waktu runtulun di waktu runtulun dan mengatakan ulun bersumpah demi Allah lebih maik ulun mati berkelang tanah daripada harus hidup berkelang cinta untuk apa ulul hidup dalam dunia jengalau tanpa Siti Hamidah nah kita nendekan dengaran judul kada tahu munpa patah berhari itu mengatakan biar hari-hari halang melilih karo jaki musang kadang mungkin dapat halang ini penggir topik cuman namanya berlaku salang musang kadang akun ramu kurang nama atarakan omanya lebih menangis pulang mak rusak makai lebih nilain sejalah lah lah semibanya lain jelah hadisya hamidana bundung najundung telah mak belum tidak memandang harta bukan cantik rupanya tetapi itulah tanda-tanda ada istri yang salih ada pada hamidah nah indah kaya salih atau kenapa wajib dididik kadamai tersarafian jikalau pian melarang ulun menikah dengan hamidah ambil pedang bunuh ulun nah cumannya bunga nyimbam kubunuh anak aku tak apa ngeret duit kedepan umanya ini pikir panjang juga di etar dikasana orang bertanding bertatai deh aku nambung pulang duduk umanya ranai berpikir pulang berokok umanya berpikir pulang nah begini ikam dulu lukubu ucap inggi pian masa andainya melarang ulun kenapa dari dia bukan dulu diwaktu pian apa malam akan ada melarang ulun-ulun mencintai siti hamidah baru sekarang pian melarang ulun harus menikah dengan hamidah cuman ya kaya 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 kami sanggup lah nampang garang ma hamidah bertianan aka kaya 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 rebuk Radu reindeerre hobat indik lepas lu ne pudia kaya kaya K opinions 100 Selanma nak hamidah lebih dari itu eh lebih dari itu masuknyağini pernah langsung Haiona ngemang sekuntung bunga yang mekar di taman itulah kumbang yang datang dari purut jauh penjuruhan dimanapun datang hanya kumbang bunga yang makar yang dicari ya tetapi nah perluka ketahui meskipun kau yang menyiram kau yang memupuk bukan berarti kau pula harus yang memetiknya mak maksudnya kadang ngerti Luna majumannya iya nah yunakan ini kisahnya lah ikan hendak ingin puluh cinta lawan Hamidah puluh bersumpah udah meskipun langit akan runtuh bumi berterbelah dua cinta tak berubah hanyalah untuk Siti Hamidah baik ini Mama ceritakan Hamidah yang kau cintai Hamidah yang kau idam-idamkan Hamidah laksana beda dari dimana apa diturun dari kayangan Hamidah laksana bulan yang bersinar terang kaulah laksana bintang di malam hari semua hanyalah sebagai impian maksudnya Hamidah telah bersanding di atas pelaminan bersanding di pelaminan bian mak mengisahkan bujur-bujur nek jumlahnya suaka aku berdustana ikan kada tuh orangnya udah kawin maksudnya Hamidah telah menikah karena tak ulah kau sendiri maksudnya ulah kau Nah ngapa bungol berpadah mati guian Amun merasa kada kawan akan mengabulkan permintaan orang bulik berpadah kada sanggup cari binin lain kada usah berpadah mati Mak pabila lun berpadah mati besi hapi urundi dan halipun pian air surat semalamnya dikirim kembang surat mak ulung kada pernah merangkai surat dan pian pun tahu ulung jangan akan maulah surat membecah jakadah bisa ingat betul juga ya eh jadi ulung makada pernah merangkai surat lalu ikan pikir dinyatakan telah meninggal di tengah perantauan Astagfirullah siapakah laki-laki yang yang kejam seperti ini Mak ada papa maik atarakat Nengapa bunga diacar lagi orang sahdah tunan-tunan disaksi tahu lagi aku mendengar demikian menangis taufik Pak duit ampar karong naso belahan dua karung dua karung Hamidah indikah dulu yang kau katakan cinta dan sayang padaku di balik bibir manis ismu tersimpan dusta untukku Hamidah dulu untuk apa kau janjikan madu kepada diriku jikalau harus racun yang kuterima Mansur Estor Hamidah Tapan tak apa tak tak rilakkah diri sekiranya diriku menanti kedatangan atas hadirnya diriku untuk apa kau janjikan segala cinta jikalau harus duri yang kau tancapkan Hamidah ke wanita pendusta 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 pendus rabah taufik di punduk rabah taufik nangkanya pahayam karena pupuh hujok hujok mabuk kada mati kade jumlahnya cekanya mati belakang orang sekali umannya melihat anak pulang tersungkur rabah pingsan kade siup kade umannya melihat anak pulang tersungkur rabah pingsan kada hira-hira lagi umannya tajun pada punduk pulang kaman namanya cari dokter-dokternya dipangantin cari bukimas bukimas dipangantin cari mantri-mantri dipangantin umannya tujuan na kapangantin buka sampai kapangantin melihat Hamidah duduk bersanding diperlaminan umannya di Bukalawang na berpikir padahkan kade padahkan kade jahat-kade umannya diberpikir padahkan ke dalam Hamidah taufik ada hendak dipadahkan ini orang kada dipadahkan Hai anak seorang mati umannya berpikir jumlahnya imbam nah akhir umannya nina bergembat beparak midah bapak midah perna pamat nak Mamak nakai banyak-banyak minta kata Bapak Ma'eh Pian Ma'eh meskipun sekarang bukan menjadi calon mertua menjadi mertua ulut tetapi selamanya Pian ulut anggap sebagai orang tua yang pernah apa orang tua dunia dan akhirat ingin akai cuma midaya sabut ingin aku padahal kan Napa Ma topik hutang kade kadek nabang topik nakai Napa maksud topik ayo mai rilakan topik dengaran lep taduhinya mai meninggal kita percangkai itu aja cuma terudik kadanya nintu mula nyumpahin aku mati kebomong akan menyumpai jamida dasar bujur loko piana membuat surat piana membuat kabar bosanya topik meninggal di tengah perantauan tapi nakai topik Hai Napa topik nakai di lempuk punduk ada maka pilih bentuk sama umumnya enggak ma'eh 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 kadanya jadi bentuk mula tut topik hidup ulang menjuruh sama kada pilih cahaya tuh pilih kaum tuyan mendengar hidup ulang bulik turun umumnya Hamidah mendengar topik telah kembali karena Hamidah kada yakin topik meninggal di tengah perantauan turun Hamidah pada pelaminan cakai balik dari sungai pelaminan di buduk-budak teman capir dan Hamidah turun lepaskan seluruh pakaian hiasan pengantin mau baju-baju tapi ngutong kau cowoknya timbe terus timbe cowok atau kepala orang siup sejuruh lari Hamidah nah melihat masyarakat sebagian ada anak ada purun ada enam purun malihat Hamidah ada besi lawar nah sama kesempatan kesempatan nah ada namanya Hamidah terbesi lawar bukah kapung paculakan di seorang Hamidah kada bisa lawar paculakan di seorang karena buku tangguh tang seorang rubik juga juga orang akhirnya orang berdiri jangan jadi aku bejo nah jenergi seorang nampung olor kok pulangnya lagi besi dekal lihat di dulu orang-orang mudarat bagi seorang Sampai larinya Hamidah Terus Hamidah lari Sejarah mencatat sampai ke punduk Taufik Kurama Naik Mendengar tapak kaki Hamidah Taufik itu di dalam rumah Mendengar Besander Taufik Nah di Lawang Hamidah menunjuk Nah Lawang tunjuk Bukan Lawang Bik Kenapa kau harus dia begini Apa salahku Bik Sehingga kau harus berbuat seperti ini Jika kau memang tidak cinta Putuskan cintaku daripada harus aku merana Bik Berucap tau Bik Midah Untuk apa kau datang kemari Pulanglah Tunggu suamimu Anggaplah aku laki-laki Hanya sekitar bayangan dalam hidupmu Hamidah Tak cukupkah kau sakuti jiwa dan neraka ku Kau hancurkan hatiku Kini kau datang kemari Aku Tak akan terima semua itu Ku riak Ku biarkan Hamidah Kau harus menari-nari Di atas penderitaan lukaku ini Pulanglah Pulang Tau Bik Aku tak akan pulang sebelum ku mencapai tanganmu Ku harus meremas jari jemarimu Hamidah Untuk apa kau dekat tubuhku Untuk apa kau pegang tanganku Ada suamimu pengganti diriku Tau Bik Tak akan dapat digantikan antara rembulan dengan matahari Rembulan tetap rembulan Matahari tetap matahari Kau tetap adalah peruatih belahan jantungku Sedangkan Supyan memang suamiku Tetapi hatiku nyala untukmu Aku Jatau Pek Kada Babini Lanuh hati Boleh Aku Babini Handak Saik Menangis Siapa Hamidah Mulai jam 9 pagi Sampai tang hari Kada Budik Menangis Hamidah Di pelataran Punduk Banjir Berumahan Mabak Unyung Tidak Tetap Ditunjuk Kada Kawa Ademanya Topik Melihatkan Mulai jauh Lihatkan Hanya Oba Roko Hanya Mana Barang Bertangisan Hanya Ayanya Budikan Mana Budikan Belum Habis Hanya Oh Mana Tahu Hanya 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 Lanjut Kaya Masa Lanjut Lanjut Pendengar Kau Muslimin Yang Berbahagia Akhirnya Dalam Sejarah Sampai Suri Jam 5 Tetap Tau Pikar Muka Pintu Malam Itu Malam Sabtu Bertepatan Harus Menjadikan Malam Pertama Antalah Hamidah Dengan Supian Suri Lalu Di Waktu Itulah Dimana Datang Supian Marasa Bini Kedetang Sampai Malam Cari Hamidah Hamidah Ada di Punduk Taufik Tarik Tangan Hamidah Hamidah Pulang Kau Adalah Apa kau Adalah Istriku Mengapa Kau Harus Untuk Menunggu Disini Siapa Yang Kau Tunggu Supian Mungkin Pian Adalah Suami Ulun Sah Secara Agama Tetapi Perlu Kau Ketahui Mungkin Jiwa Dan Jiwaku Adalah Untuk Dirimu Tetapi Hatiku Adalah Untuk Taufiku Rahman Hamidah Jikalau Demikian Lepaskan Hatimu Tinggal Untuk Taufik Lalu Dimana Di Waktu Hamidah Kada Kud Bulik Begitu Puran Supian Menarik Tangan Berikut Dilawang Lawang Kada Bungkas Taufik Besander Berukuk Sambil Nangisi Taufik Ya Allah Jikalau Memang Ini Harus Terjadi Biar Ya Allah Aku Menjadi Penit Semuanya Hamidah Pulang Lupakan Aku Untuk Selama Labanya Biarlah Merana Sampai Akhir Hayat Taufik Apa Yang Harus Kupilih Kupilih Supian Memang Sah Sejarah Agama Tetapi Kau Adalah Buat Pelan Jantungku Tak Mungkin Sumpah Kulanggar Karena Hamidah Pernah Bersumpah Haram Kulitnya Disentuh Laki Laki Lain Kecuali Hanyalah Untuk Taufik Kurahman Di Waktu Itu Hamidah Berdoa Tepat Di Pelataran Kunduk Taufik Ya Allah Hamba Harus Memilih Salah Satu Diantara Dua Tapi Ya Allah Kau Maha Mengatau Atas Segala Kelain Hamba Pilih Taufik Kurahman Ya Bukan Suami Hamba Hamba Pilih Suami Tetapi Juara Hamba Hanyalah Untuk Taufik Ya Allah Hamba Percayakan Firman Mua Kau Tidak Berikan Cobaan Kepada Hambanya Melebih Atas Kemampuannya Ya Allah Di Malam Ini Atas Kuasaku Daripada Harusku Memilih Satu Diantara Dua Kurilah Nyawaku Sebagai Penebus Tari Kasih Antara Dua Insan Akhirnya Dimana Ditutup Dua Oleh Siapa Oleh Hamidah Dengan Izin Allah Malaikat Israel Merenggut Nyawa Hamidah Hamidah Tersungkur Innalillahi Wa Inna Ilahi Rajud Kalwar Dua Tersungkur Mandengar Manggarubuk Kalwar Taufik Rahman Angkat Parisa Hamidah Tanpa Nyawa Disandung Dimana Disandung Kapala Hamidah Oleh Taufik Rahman Dan Kaki Hamidah Disandung Oleh Suaminya Yaitu Muhammad Sufyan Sahuri Akhirnya Beriksa Hamidah Sudah Dalam Kedan Tanpa Nyawa Meninggal Nya Hamidah Titis Air Berlinang Air Mata Hamidah Menangis Taufik Rahman Apa Kata Taufik Hamidah Kurilakan Kau Harus Demikian Daripada Jiwa Raga Kemud Menjadi Milik Orang Lain Biarlah Hamidah Kita Berpisah Disini Aku Kan Menantikan Apa Tunggu Aku Disurga Nanti Biar Taufik Rahman Di Waktu Ma'andung Kepala Siapa Ma'andung Kepala Siti Hamidah Titis Air Mata Hamidah Jatuh Tepat Di Atas Pipi Siti Apa Titis Pipi Hamidah Air Mata Taufik Rahman Yang Jatuh Di Pipi Hamidah Menjadi Satulah Antara Air Mata Hamidah Dengan Taufik Rahman Lalu Menjadi Satu Air Mata Itulah Hancur Kecuwa Yang Dirasakan Oleh Supian Belum Merasakan Indahnya Cinta Di Malam Pertama Hamidah Meninggalkan Untuk Selama Lamanya Hancur Kecuwa Hati Supian Lebih Hancur Lagi Hati Taufik Rahman Buah Hati Belahan Jantung Sumpah Pernah Dibuat Tetapi Allah Berkehendak Lain Niat Bahagia Tetapi Berakhirkan Sangsara Antara Taufik Dengan Hamidah Cinta Mereka Ingin Bersatu Tetapi Allah Menemukan Apa Allah Tidak Mempertemukan Cinta Mereka Berdua Akhirnya Antara Supian Dengan Taufik Hidup Bersama Hamidah Laksana Berlayar Ketengah Lautan Yang Luas Tetapi Berlayarnya Taufik Sebelum Sampai Kepelabuhan Cinta Antara Supian Kapal Sudah Hancur Berantakan Di Tengah Lautan Akhirnya Dengan Meninggalnya Hamidah Tepat Di Malam Pertemuan Itulah Dengan Bersatunya Air Mata Taufik Dengan Siti Hamidah Maka Kehancuran Hati Yang Dirasakan Oleh Taufik Maka Disitulah Akhirnya Terangkat Sebuah Judul Dengan Judul Hancurnya Hati Di Pelabuhan Cinta Akhirnya Sebelum Pernikahan Terjadi Dengan Taufik Kehancuran Dirasakan Maka Sampailah Pada Judul Kita Malam Hari Ini Dengan Sebuah Judul Hancurnya Hati Di Pelabuhan Cinta Nah Maka Sampai Pada Judul Kita Malam Hari Ini Maka Sampai Pula Untuk Pertemuan Kita Malam Hari Ini Mudah Pertemuan Malam Hari Ini Ada Mempernya Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Yuk Kita Tutup Dua Pertemuan Malam Hari Dengan Membah Dua Rabbana Atina Pid Dunia Hasanah Wabil Allah O Abracaba